John Mayer adalah salah satu gitaris yang punya influence global dari segimanapun lagunya bagus, fisik dan fashionnya bagus terus kemudian gear yang dia pakai selalu menjadi acuan, selalu menjadi referensi untuk gitaris-gitaris modern di hari ini apapun yang John Mayer pakai, apapun yang John Mayer promosikan itu menjadi garansi bahwa gear tersebut akan laku contoh kasusnya adalah pedal overdrive Marshall Bluesbreaker no one give a shit about bluesbreaker sebelum John Mayer pakai it's been around since forever lah kemudian dia pakai di pedal boardnya and then tiba-tiba semua builder bikin, semua orang minta gitu dan akhirnya sampai juga nih si demam bluesbreaker ini ke Jogja seorang builder dari Jogja membuat sebuah pedal bernama The Sacred Star Twin Mountain Overdrive disini kita punya volume, range, dan overdrive disini kita punya volume, tone, dan gate kemudian disini ada 3 buah clipping ada smooth, glass, dan thick smooth ini dia punya treble yang halus glass ini dia punya sound yang open, outputnya lebih gede dan thick ini, even more compression jadi ada agak lebih compressed dan agak lebih dark jadi sangat smooth dan sangat enak buat main lead yang creamy, yang fat nah ini dia nih, pakai yang smooth favorit gue sih sebenarnya yang, oh sorry, yang thick maksud gue salah, yang smooth yang pertama Twin Mountain Overdrive ini menurut gue sebuah bluesbreaker yang disempurnakan mid-nya gak sescoop yang asli, dan punya mid-low yang lebih tight dan punya high yang lebih halus, gitu jadi balance dia sekarang kita akan memakai gitar pertama single coil, yaitu baku selecaster dan kedua, Orville ini humbucker bentuknya IS-335 gue pakai Neural DSP Morgan Amps kita sama-sama dengarkan, let's go selamat menikmati 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 apakah kita butuh pedal overdrive lagi? itu kan pertanyaan yang selalu ada gitu ya setiap hari gue rasa selalu ada pedal overdrive baru yang diciptakan oleh builder-builder dari seluruh dunia dan kenapa kita masih membutuhkannya lagi? kita masih membutuhkan overdrive baru? overdrive yang lebih packagingnya lebih ini? yang soundnya katanya lebih itu? kenapa? kenapa dengan overdrive gitu? kenapa kita ini sebagai gitari selalu pengen mencari overdrive yang baru yang padahal circuitnya juga sebetulnya sesuatu yang dimodifikasi lagi, dimodifikasi lagi dari circuit-circuit yang klasik tapi walaupun ini semua terdengar sederhana eksekusinya tidak sesimpel itu gak semua orang bisa bikin circuit sederhana jadi kedengaran enak dan yang paling penting, kerasa enak di jari twin mountain overdrive dari the sacred star anda berhasil membuat itu semua banyak juga yang sudah pakai dan banyak juga semua mereka-mereka yang sudah pakai juga memberikan review-review yang bagus oke so ini akan menjadi sebuah overdrive favorit gue lagi silahkan di cek instagramnya untuk beli langsung direct ke buildernya tanya bisa beli dimana gue gak akan bilang support produk Indonesia support karya anak bangsa nah buat gue gue gak masuk tuh sama jargon-jargon kayak gitu gue bisa bilang support produk Indonesia yang bagus yang buildernya tanggung jawab sama kualitasnya sama quality controlnya sama after sales service-nya dan sama airitude-nya yang penting terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di episode berikutnya silahkan subscribe, share, like sebanyak-banyak ya terima kasih sampai ketemu lagi